Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebagai bahan, daripada kita nanti rapat dengan dinas, langkah-langkah kita mau seperti apa Karena kita dengarkan sebetulnya, sudah harus ada sebuah SOP yang jelas Harus ada sebuah reformasi pelayanan di Kabupaten Cilasat Ini Presiden buruk bagi kita semua Presiden buruk ya? Iya, Presiden buruk Yang harus kita ke depan ini kita perbaiki Sehingga seperti harapan tadi Ibu, dari Ibu korban Tidak ada lagi rakyat yang dirugikan Masyarakat pengen dilayani yang baik, tidak dibedah-bedakan Entah itu menggunakan umum ataupun BPJS Sudah tidak ada lagi nanti birokrasi Petugas kesehatan itu membeda-bedakan Mana yang menggunakan BPJS atau tidak Dan akan kita kejar terus Komis ID Dan kita ingin pengawasan yang maksimal Untuk semua puskesemas dan RSUD Cilacap ini Menjadi sebuah puskesemas dan rumah sakit yang baik Dan betul-betul melayani daripada masyarakat Sekali lagi Jangan sampai ada yang terjadi di puskesemas atau di RSUD Kabupaten Cilacap Hal-hal yang merugikan masyarakat atau mendiskritkan masyarakat Kami DPD akan hadir dan tidak terima Kalau memang rakyat dirugikan Jadi kita nanti yang jelas Bupala Dinas Kesehatan akan kita panggil Kita rapat bersama Kita lihat hasil investigasinya seperti apa Nanti hal-hal apa yang harus ditindaklanjuti Nanti kita tindaklanjuti bersama Seperti itu Dalam waktu dekat atau sesepatnya? Kita usahakan sesepatnya Kita tidak mau berlama-lama Mungkin bisa juga hari besok kita datangin Dinas juga bisa Kita juga nanti datangin ke RSI Kita minta penjelasan dari RSI Seperti apa kondisi yang sesungguhnya juga bisa Jadi kita insya Allah komisji akan gerak cepat Mungkin juga besok kita bisa turun ke RSI dan ke Dinas Artinya rekomendasi awal seperti apa? Artinya investigasi hari ini rekomendasinya kesalahan di Sya Allah Rekomendasi hari ini Saya tidak akan membuka dulu Tapi kita sudah mendapatkan data-data yang valid Bahwa ini harus ada perubahan yang ke arah yang lebih baik Yang lebih baik Saya kira paham ya? Tadi Ibu itu menyampaikan tentang keterlambatan adanya Menunggu sumpir sampai satu jam akhirnya Bayi tidak tertangani Tanggapannya seperti apa nih Pak Ketua Komisi? Ya hasil penjelasan ini Tadi di pusat mas kita tidak mendapatkan adanya penjelasan supir yang telat juga Dan kita tidak tahu karena penjelasan tadi di pusat mas Bahwa jam 9 juga merujuk Pasien yang mau melahirkan kecil acat Apakah mungkin tadi si sumpir itu Ambulan cuma ada satu atau dua Tadi kita belum detil Jadi misalkan kita lihat apakah disatang ambulannya cuma satu atau dua Ini juga bahan pertimbangan kita Kebijakan kita sehingga langkah-langkah kita DPRJ Dalam penganggaran jelas Begitu? Oke? Cukup ya? Ya Pak Kades Ini terkait dengan adanya warga Bapak yang terkena musibah Terkait melahirkan di pusat mas tanggapannya Seperti apa nih Pak Kades? Ya seperti yang tadi sudah sampaikan Bapak Petua Komisi D Ya tentunya kami Wakil seluruh masyarakat desa Desa Bojong Mengharapkan adanya perbaikan di pelayanan pusat mas kesempatan Kewangan Ini yang terakhir Dan ada apa Nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini Terima kasih Sebelumnya pernah ada Pak Kasus serupa Pak Untuk warga Bapak Kalau Bojong mungkin Ya Yang sering mengenduh sekali ini Terkait dengan Keharusan hamil di pusat Apa? Babaran di pusat mas Itu Itu memang menjadi gendala lah Karena mungkin kondisinya sudah memelahirkan Harus dirujuk ke pusat mas Bahkan kejadian yang Meronjol di jalan itu ada Warga Bojong juga ada Saya lihat sendiri waktu warga Bojong Itu memang sudah Lima tahun yang lalu Ada Kebedaan seperti itu Oke terima kasih Pak Kades Kedua-duanya di KB Yang jadinya orang Yang jadinya orang Yang jadinya boten-boten Anggur Terus 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 langsung terus di terus di terus di oksigen perawatan itu setelah jam 4 sekitar tempat dari jam 12 saya laporan itu yang bikin saya sakit hati rumah benar itu saya bikin sakit hati benar-benar kalau ada berapa selam berapa menit itu ditanyakan satu lagi katanya cuman itu aneh dari tahun hari saya kurang tahu lah itu namanya siapa saya kurang tahu ini dilakukan yang terbaik di dalam waktu nih sekitar satu jam kurang lebihnya satu jam jam 5 di ujung RSI dan RSI jam setengah setengah tidak padat jam setengah jam setengah jam setengah jam setengah jam setengah ini dokter jaganya setelah ditangani maaf ini nah tolong lakukan yang terbaik dong terus berarti tengah esipitan jam sampai meninggal itu ditangani jam kali kurang tiga persiswa jam kali dalu andai kata penanganan seperti di RSI saya tidak rasa kekecewaan karena bahasa remeto caranya tapi tapi konten bisa dikatakan terlantarkan apapun mengelahiran desa di 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 nanti akan ditegahkan supaya ada faktor keadilan jenisnya lagi anak tim inven apa investasi investigasi singgah piano berkongsi kan jenis cerita mau berang-anggap khusus mas wis cerita lanjut dengan melengkapi mau nangkana orang ngerti aneh supire nungguning nangis 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 tapi nangis 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 sampai di RSI dokternya onter singgah jangkai kalau ada rujukan dari pes-pes mas kawan itu harus jadi sudah ketika oroken ikut berubah warna jadi biru niku pas , masih berubah warna untuk menjaga diまた masalah tapi aku setelah kurang lebih kan bisa mengisahkan seprapet jam berubah 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 normal ya rasanya atik pas-pas ini setelah nampasnya sesek nafasnya jadi kayaknya dari awal kecewaan aku lahirnya kan 30.30 muncul di jam sekitar jam setengah ruang setengah ruang setengah ruang setengah ruang setengah ruang laporan kedua jam setengah t jam setengah t jam setengah t jam setengah SP setengah tulunya dengan laporan Malik karena pedal Mali mungkin karena sesak nafasnya masalah sekitar Allah tapi setengah telinya dengan laporan Malik karena metal Malik karena sesak nafas maling Oh, sesak nafas maling ya, boton mendiri boton tapi sesak nafas yang ini benar satu-satu nafas satu-satu nafas jadi itu, lu kan kuatir jadi lu laporan maling terjawabannya ya jika ya Tuhan jadi orang anak-anak jauh benar apa-apa ya orang ini orang yang ini orang apa tapi bila di sisi maling kan nanti kan udah mau tetep lenggak boton minyak boton minyak boton minyak boton minyak karena kan ceritanya ibu Aden itu kan kepala bedan dan jadi kepala bedan mungkin semua benar taruh balon aku nggak contoh semurapi langar bedan kayak gue digaung timbo terus ya selalunya bertugas nah dia ya awe contoh semibet terus harapannya ibu apa harapannya ya gue diberhenti kenal jadi berita kerja lah benar-benar kerja sembarangan benar-benar kerja sembarangan itu ibu saya terima kasih informasinya yang penting ibu sekarang bagian berdoa kali ngadem-ngadem putro di mana kita marah segimanapun kondisinya seperti ini tapi masukan ibu tadi sudah kami catat sudah kami dengarkan jadi ini masukan ke kita bahwa di puskesmas di rumah sakit ini harus ada perbaikan jangan sampai perjadisan hal yang seperti ini sudah lah cukup yang sih ini aja nanti ke depan jangan betul bahasa ibu sih karena kerja gue aja kembali ini bener itu dicatat maka disampaikan dan itu sebagai catatan kita untuk memang nanti kalau yang misi salah ibu tuh kena sanksi kan ibu bu nanti bener ya jinai hadiahan gitu mungkin nonton jadi kita terima kasih hari ini sudah mendapatkan cerita yang apa adanya sehingga nanti ke depan lebih baik lagi mbak situasi titik yang sabar oke jangan kepikiran aja udah kalau malam ditemenin ya mas ditungguin jangan sampai berhalusinasi nanti di tapi sehat dalam informasi nek sepindah malih nanti sedikit untuk meringatkan lagi banyak Hai hanya sekedarnya bingung-bingung baca melangkini segera pelan-pelan berpetek pelan-pelan 123 123 123 123 oke Hai modan dalam sakoncok maturung sangat ini kibadai pamit ini kayak manggih bahan rapat kali jinas kalau dibuji maturur informasinya Mas ya sudah semakin sayang ya ditungguin yang betul-betul pulihkan kesehatannya yang bayar jangan lopruk nanti kan masih muda lagi terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.